langsung peraskan mbah ke sotong sama udang kita tadi kita baru belanja ini coy sotong dan udang di pekan karena disini lagi ada pasar selasa gitu ya kan jadi dia banyak menjual ikan-ikan ini jadi kita beli sotong sama udang ini bakal kita olah dengan cara yang cukup unik gimana caranya nanti kita kasih tau ya oke jadi sekarang kita hilangkan dulu bau amisnya coy kita peras dengan jeruk nipis pakai satu jeruk nipis ya diaduk rata wih di sotong ini bau amisnya terlalu tajam kali coy oke sekarang tinggal kita taburi bumbu racik andalan kita coy bumbu racik tempe oke yuk baru kita tambahin dengan cabai yang udah kita potong-potong mbah cabai rawit kita tadi sama cabai merah yang udah kita potong-potong nah oke wih di ya oke setelah ini nanti kita bungkus dengan daun pisang dan kita lumuri dengan ini dia coy sesuai dengan judul kita kita bakal eksperimen bakar sotong dengan udang pakai lumpur oke gimana rasanya kita lihat nanti kalau kemarin kan pakai garam tiga kilo kali ini kita pakai lumpur coy oke itu banyak lumpur tuh di sawah lihat itu lumpur semua dan sudah kita kumpulkan lumpurnya coy disini ini ada lumpurnya jadi nanti kita bakal lumuri atau kita tutupin semua udang dan sotongnya pakai lumpur ya kita gulung-gulung coy pakai daun pisang daun pisang muda ya setelah ini kita lumuri pakai lumpurnya oke selesai satu ternyata grimis men disini baru selesai hujan dan turun hujan lagi oke selesai coy udangnya sekarang tinggal kita bakar men oke eh belum udah bakat lumurin dulu pakai lumpurnya oke coy ini lagi proses kita lumuri dengan lumpurnya ya nah ini udah coy satu contohnya ya yang kita lumuri dengan lumpur ini udah jadinya nanti setelah ini kita bakar coy jadi sekarang kita tinggal lumuri sisanya ini baru kita nyalain apinya karena ini lagi hujan juga jadi pasti agak susah nih coy hidupin apinya oke oke selesai coy lihat ini ada berapa? ada 5 batu bata ya disini jadi sekarang tinggal kita nyalain apinya coy kayu basah semua susah nih hidupin apinya oke coy untuk menyingkat waktu kita bakar langsung ya karena kan ini tanah agak lama coy panasnya dia jadi kita gak tau ini matang apa gak nanti karena kayu pada basah semua juga ya coy tumpukannya ini yang satu ini kok jadi berair gini dia lihat tuh kayak bakso dari ini loh bakso berair coy warnanya juga udah jadi gosong gitu hitam sekarang kita tumpuk aja mbak kita buat kayak bakar sampah gitu deh biar cepet matang ya udah hampir sejam men nunggu ini ya lama kali ya bakar batu nah selagi nunggu bakar apa tadi tuh lumpur kita coy aku tadi buat sambal ini udah siap sambalnya kan tapi kurang jeruk nipis karena jeruk nipis udah habis dan kebetulan juga itu coba kita lihat kayaknya udah matang sih kita gak tau matang apa enggaknya yang penting itu tanahnya atau kelumpurnya udah mengeras coy udah kayak batu dia tuh jadi kita lihat aja ya kita cek coy kita angkat satu satu aja bak kita buka kira-kira matang apa enggak gosong apanya dalamnya haa up ini kayak pepes coy kita lihat tuh kita belah ya disini ya disini up terlambat coy aku berbicara dia udah mengetuknya hahaha sepulna men coba lihat dalamnya ini coy lihat tuh ini udang ya ini udang udang udangnya coy warnanya widi warnanya coklat-coklat kemerahan udah bisa kita angkat semua ayo kita angkat semua kita angkat semua oke langsung aja udah datang batu coy sukses coy semoga tidak gosong semua ya oke saatnya kita angkat kita buka dulu wah wah ini baru ini nampaknya bagus perfect ini kayak kepala sotong ini atau udang nah iya kan sotong yang besar lihat warnanya coy merah widi mantep kita buka lagi yang lain iya iya semoga tidak gosong yes 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 ini tumpukan udang widi coy warnanya coy wuhu cakep men perfect 1 2 3 widi oke kalau daun pisangnya gak gosong berarti dia warnanya bagus nih hmm ini baru dia wuuu lihat coy yang ini agak mengkel ya mengkel gak terlalu gosong tapi ini udah matang coy lihat tuh ini cakep cakep coy ternyata masakan kita kali ini eksperimen kita kali ini sukses oke jadi sekarang tinggal kita santap wih panas yang ini matangnya pas coy kayak direbus gitu hehehe oke kita pindahin ke mangkuk coy setelah ini kita santap bareng-bareng wuuu wih ini udangnya coy wuuu perfect kali matangnya oke oke itu dia coy hasilnya ini dia bakaran kita sotong sama juga udang yang sudah kita bakar dalam lumpur dan ternyata matang coy walaupun kayaknya kelamaan kita ngangkatnya gak apa-apa karena kita gak tau ya kan jam berapa dia matangnya berapa jam dia masaknya itu jadi kita sekarang tinggal kita santap oke kita udah lapar juga kita cicipin gimana rasanya oke coy ini dia hasil masakan kita kali ini eksperimen kita kali ini masak udang dan sotong di dalam lumpur coy oke jadi dia ada yang gosong ada yang enggak ya kan ini daun pisangnya lengket-lengket gini deh coy di sotongnya sama udangnya dan ini ada sambal kita coy yang sudah aku racik tadi ya kan langsung aja kita taburkan aja langsung ya oke 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 langsung aja kita santap jadi sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu coy doa dimulai amin ini dia sudah ada pelangkap nasinya kalau gak adalah nasinya gak bakal kenyang ya aku nyoba udangnya dulu lah aduh masih ada daun pisang-daun pisangnya coy langsung aja geng pakai nasi geng udah lapar ini ya mau nyicipin dulu loh coy gimana rasanya ya pakai saka cabai kita nih sambal bismillah hmm hmm agak pahit-pahit dari daun pisang ya daun pisang aku makan pahit enak coy ajib tinggal sotong ini belum kita coba ini nih lihat bawahnya hitam daun pisangnya aku bersihin dulu ya baru kita santap nanti gimana mantap asem manis asem manis ya gurih men gurih dari ini bumbu raciknya itu bumbu instan untuk bakar-bakaran paling mudah dipakai itu lihat men kita pakai sambalnya lembut lembut cocongnya hmm kepalanya lembut badannya lot hmm mantep dia gak mau milik kepala hmm ajib men cuman yang buat minusnya itu dia daun pisang yang gosong jadi lengket dia ke sotongnya jadi menimbulkan rasa pahit-pahit gitu ya sambalnya kurang nih hmm 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 lembut sih lembut agak arut ternyata bagian bawahnya yang gosong hmm terlalu kering nih men hmm hmm masukkan semua hmm 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 makarnya yang laman makannya cepat kali hmm hmm enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak dalamnya asam-asam dari jeruk nipisnya coy dulu ini, apa pak? muter palanya pak, 360 derajat dia nengoknya kira-kira dia mau makan di bawah pak kayak para burung hantu itu muter ke belakang ah sambalnya enak enggak panas ya? memang panas kok, agak panas didik matanya nasinya hmm ah pedes kelaparan dari pagi belum makan kita hmm habis man berkelas sambalnya oke, jadi ini dia juga hasil eksperimen kita kali ini bakar bakar sotong sama udang di dalam lumpur coy, dan hasilnya lumayan sih walaupun tidak senikmat pakai garam semalam tapi ini adalah eksperimen yang cukup sukses kalau misalnya kalian mau coba harus meluangkan waktu cukup lama karena memang lama juga tuh bakarnya dan harus timingnya tuh harus pas dia ngangkatnya biar nggak gosong kayak gini ya kan jadi oke guys, sekian video kali ini semoga dapat menghibur kalian jangan lupa untuk beri like, share, subscribe, subscribe, jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita per video see you guys makan terus tetap kurus panas